Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah oke gimana kabarnya bro saya harap kalian baik-baik saja ya kan dan terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah support channel ini semoga kalian sehat selalu amin Oke langsung saja ya kalian lihat untuk contoh videonya seperti berikut ini nah oke gimana jadi untuk contoh videonya videonya seperti barusan itu ya itu untuk video seperti itu emang lagi viral di tiktok atau di ig Oke jadi disini kalian banyak yang minta Bu untuk dibuatin tutorialnya ya jadi saya sekarang akan membuat Oke nah yang pertama kalian siapkan dulu untuk fotonya kalian remove dulu ya di Google namanya yaitu situs remove BD nah jika kalian bingung cara nge-remove nya nah kalian bisa tonton untuk video ini ya ini di YouTube kedua saya W bocil history nah untuk linknya saya sediakan di bawah komentar Oke nah jika sudah kalian langsung masuk ke aplikasi game master Oke nah kenapa kok masuk ke aplikasi di game master nah di chapter sendiri itu belum ada ya untuk efek seperti foto nah itu jadi kita mengaturnya di bagian game master blue ya Nah disini kalian bisa pilih ikon tanda plus ini dan disini kalian bisa pilih aspek rasio 9 banding 16 lalu disini kalian masukkan dua foto saja ya kalian masukkan dua foto saja oke nah contohnya kira-kira seperti ini nah disini saya menggunakan yang ini ya Nah yang ini terus yang ini Oke klik kita nah di bagian tengahnya ini kita kasih batas ya Nah kita kasih batas Nah kita klik seperti ini arahkan ke bagian tengah dan kita pilih media lalu di bagian sini kita pilih latar nah di sini kalian bisa pilih warnanya terserah kalian ya ya saya menggunakan warna yang ini Nah kita kecilkan saja nah kira-kira seperti inilah ya dan kalian geser ke samping sini ke samping kiri dan kalian pilih lapisan lalu kalian pilih efek dan disini kalian pilih yang fokus overlay ini ya fokus overlay 2.0 nah kalian tinggal klik saja seperti ini oke dan kalian tinggal ke bagian foto berikutnya kalian pilih lapisan efek dan kalian tinggal klik lagi seperti ini oke Nah untuk cara menampakkan efek ini kalian bisa di di bagian bawahnya sini nah kalian geser ke bawah dan kalian pilih dapatkan lainnya seperti ini Nah lalu di bagian artistik ini kalian geser ke bawah nah yang ini ya fokus overlay nah disini kalian tinggal klik nanti disini ada tulisan install oke nah disini saya sudah menginstallnya oke nah kita kembali ke sini lagi dan kita sekarang klik untuk efeknya seperti ini saya berbesar dan kalian klik di bagian sini ya Nah tanda icon ini Nah kalian tinggal paskan saja dengan fotonya seperti ini 9 banding 16 dan lalu untuk efek yang berikutnya ini juga kalian atur seperti ini nah jadi seperti ini ya juga sudah klik tentang nah jadi nanti akan seperti ini Oke sekarang kita tinggal ekspor aja untuk video ini nah di bagian sini kita klik ekspor dan sini kita bisa pilih 720 ini ya lalu klik ekspor nah tunggu sampai pengeksporannya selesai Oke oke sudah selesai ya nah langkah selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi caputnya oke dan kita pilih proyek baru nah disini kita tambahkan satu foto dulu ya kita tambahkan satu foto dulu nah saya gunakan yang ini saja untuk watermoney kita hapus dan disini kita klik tambahkan audio nah disini kali untuk kalian ya kalian bisa pilih suara dan suara anda beranda ya dan kalian pilih dari perangkat nah disini kalian bisa cari untuk lagunya ya karena disini saya menggunakan video jadi saya pilih yang ekstrak nah seperti ini lalu disini saya masukkan untuk videonya Nah untuk videonya saya ambil di tiktoknya beberapa orang ya lalu kita pilih impor nah sekarang kita buat untuk tanda beat musiknya oke nah disini kita bisa pilih sesuaikan pemotong nah jadi seperti ini nah nanti caranya kalian tinggal klik di bagian tambahkan irama ini ya sesuaikan dengan beat musiknya weh nah saya buat dulu untuk beat musiknya nah oke jadi seperti itu ya nah misalkan disini ada yang salah nah misalkan di bagian sini nah kalian tinggal klik hapus irama seperti ini ya oke jika sudah kalian bisa klik centang di bagian pojok kanan bawah sini nah jadi sekarang kita lanjut untuk menambahkan sekitar 41 foto ya jadi untuk total fotonya itu 42 nah karena disini sudah ada satu jadi kita tambahkan 41 saja oke nah di bagian sini kita bisa klik tambah lalu kita tambahkan untuk fotonya oke disini 1 2 3 4 5 6 7 oke 7 ya saya percepat saja untuk penambahan fotonya nah oke sudah 42 foto ya ini foto yang terakhir oke jika sudah kita kembali ke awal lagi nah langkah selanjutnya kita tinggal atur foto ini sesuai dengan beat musik yang sudah kita buat ya nah jika kalian kesulitan untuk membuat beat musik seperti ini ya nah kalian kesulitan saya sudah sediakan beat musiknya di samping kiri ini ya nah kalian tinggal atur saja oke nah disini kita tinggal atur saja seperti ini kita tinggal geser ya sesuaikan dengan beat musik oh maaf beat musik yang ada di bawah sini tanda warna kuning itu ya titik warna kuning oke untuk videonya saya percepat saja supaya tidak memakan durasi waktu yang lama oke oke sudah selesai ya untuk menambahkan fotonya sebanyak 42 foto nah sekarang kita coba dulu takutnya ada yang salah ya nah langkah selanjutnya kita kembali ke awal dulu sekarang kita ganti ya foto yang di nomor 8 dan foto nomor 29 oke nah foto yang nomor 8 itu foto yang ini ya nah yang ini nah yang ini ya nah kita klik di bagian foto yang tadi yang sudah di edit di kinemaster ya nah di bagian bawah sini kita klik ganti dan kita ke video nah kita cari untuk editan di kinemaster tadi nah yang ini nah seperti ini ya nah seperti ini ya lalu kita tinggal klik konfirmasi nah lanjut ke foto nomor 29 sama ya di bagian foto yang tadi nah seperti ini kita tinggal klik untuk fotonya lalu disini kita tinggal pilih ganti nah kita klik tadi ya video tadi yang di edit di kinemaster nah ini kan video yang tadi di awal nah kita pindahkan ke bagian video yang kedua seperti ini nah ini kan warna merah tadi saya buat sebagai batasan kan nah supaya gampang oke nah kita tinggal sesuaikan seperti ini cuy nah oke jadi batasnya itu kita hapus saja ya kita ambil di bagian fotonya ini lalu kita klik konfirmasi nah jadi seperti ini nah jadi seperti ini oke nah kita kembali ke awal lagi nah langkah selanjutnya kita di bagian foto sini kita atur ya kita buat sama sama dengan foto yang di bagian sini nah di bagian sini itu kan saya memakai foto yang ini ya nah foto yang ini jadi kita samakan di bagian ke enam foto ini ya di sini satu foto nomor dua ya di sini foto nomor satu nah di foto nomor dua tiga empat lima enam tujuh itu kita ubah ke foto yang seperti ini di bagian sini oke nah kita ubah dulu kita klik ganti nah kita cari untuk foto yang sesuai dengan yang itu ya nah ya seperti ini ini kan sama dengan yang ini kan nah jadi kita ubah semua di bagian sini oke kita ubah dulu oke ini udah nah jadi nanti akan seperti ini ya dan sekarang kita atur di bagian kelima ini ya satu dua tiga empat lima yang bit musimnya ini kecil-kecil nah kita klik seperti ini lalu di sini kita perbesar sampai garis hijaunya ini sampai ke garis tepi HP ini ya dan kita arahkan sesuai keinginan kalian nah di sini saya arahkan ke bagian pojok kanan atas lalu di sini saya arahkan ke bagian pojok kiri atas dan di sini saya arahkan ke bagian pojok kanan bawah di sini saya arahkan ke bagian pojok kiri bawah lalu di bagian sini kita arahkan ke wajahnya aja nah seperti ini oke jadi nanti hasilnya akan seperti ini oke nah langkah selanjutnya kita tambahkan foto ya kita tambahkan foto overlay oke di bagian foto nomor 9 13 17 21 25 30 34 38 dan 3 dan 42 oke nah kita hitung dulu di sini foto nomor 1 di sini foto nomor 2 3 4 5 6 7 8 nah di sini foto nomor 9 nah kita tambahkan overlay sesuai dengan foto ini ya dengan foto nomor 9 nah di bagian bawah kita pilih betar nah kita pilih overlay dan kita tambahkan overlay foto yang sudah di remove ya sesuai dengan yang tadi itu nah contohnya seperti ini ini kan sama nah sekarang kita tinggal sesuaikan ya paskan dengan foto backgroundnya ini nah jadi seperti itu lalu di sini kita atur menjadi 0,5 0.5 nah seperti ini dan kita geser ke bagian samping kirinya ini ya nah kita luruskan dengan beat musiknya itu ya nah seperti ini lalu kita tambahkan kuncian di bagian akhir dan di bagian awal juga nah jika sudah kita atur di bagian awalnya saja nah kita arahkan kira-kira seperti ini dari bawah samping kiri nah nanti hasilnya akan seperti ini ya nah jadi seperti itu ya bro nah saya kasih contoh satu lagi di bagian foto nomor 13 ya di sini kan itu tadi foto nomor 9 nah di sini foto nomor 10 11 12 13 nah di sini foto nomor 13 13 dan sekarang kita klik tambahkan overlay dan kita pilih foto yang sudah di remove sesuai dengan foto backgroundnya ya nah ini sesuai kan nah kita tinggal paskan nah pas nah untuk di sini ini kita tinggal sesuaikan dengan foto yang di samping kirinya ini ya untuk durasinya oke oke nah di sini kan foto nomor 13 nah di sini foto nomor 12 nah kita untuk overlaynya ini kita sesuaikan dengan foto yang di sini ya foto yang foto nomor 12 oke jadi seperti itu ya nah di sini ya nah di sini ya nah di sini kan durasinya itu panjang jadi saya buatkan 0,5 nah di bagian sini itu sudah pas ya 0,5 nah jadi kita tinggal sesuaikan oke jadi seperti itu ya nah sekarang kita tinggal tambahkan bit oh maaf tambahkan kuncian di awal dan di akhir nah kita atur di bagian awalnya saja nah kita klik seperti ini tadi itu kan ke sini ya di bagian bawah kiri nah kita pindahkan ke bagian kanan bawah nah jadi seperti itu nah jadi caranya seperti itu ya nah supaya tidak memakan durasi waktu yang lama saya percepat saja untuk penambahan foto overlay ini oke kalian kan sudah tahu ya caranya nah di sini foto nomor 13 lanjut ke foto-foto berikutnya oke saya percepat untuk videonya nah oke sudah selesai ya nah langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan animasi setiap fotonya oke nah kita bisa klik tanda panah ini dan untuk foto yang pertama ini animasinya suai in ya foto yang pertama suai in nah di bagian sini kita pilih animasi lalu kita pilih kombo dan kita jari untuk animasinya nah untuk animasinya saya sudah sediakan di samping kiri dan kanan ini ya kalian tinggal sesuaikan saja oke oke suai in foto nomor 1 ini ya oke supaya tidak memakan durasi waktu yang lama saya percepat saja untuk video ini oke oke sudah sampai ke bagian foto yang terakhir ya nah sekarang kita tinggal klik centang dan kita kembali ke awal lagi nah dan langkah yang terakhir sekarang kita atur ya untuk kuncian fotonya ya kuncian foto jendak geduknya itu nah dari foto nomor disini kan foto nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 nah kita atur dari foto nomor 9 ya sampai ke foto yang terakhir nah disini foto nomor 9 nah untuk foto yang kita atur kunciannya itu saya sudah akan di samping kiri ya kalian bisa lihat nah caranya itu kita klik untuk fotonya seperti ini lalu kita perbesar sedikit dan kita untuk di awalan fotonya ya kita geser ke bawah seperti ini dan kita tambahkan beat musik oh maaf tambahkan kuncian oke dan kita ke bagian akhir seperti ini lalu kita geser ke atas nah otomatis kunciannya akan muncul juga ya lalu lanjut ke bagian foto berikutnya kita perbesar sedikit lalu geser ke bawah dan kita tambahkan kuncian lalu ke bagian akhir foto kita tinggal geser ke atas nah jadi seperti itu ya nah supaya tidak memakan durasi waktu yang lama saya percepat saja untuk videonya oke oke saya sudah mencapai di bagian foto nomor 42 ya dan untuk editan video kali ini sudah selesai ini dan hasilnya kira-kira hasil seperti ini oke nah langkah selanjutnya kita tinggal klik ekspor di bagian pojok kanan atas ini tanda ekspor dan di sini kalian bisa pilih resolusinya resolusi videonya ya nah di sini saya menggunakan 720p nah di sini kalian tinggal klik ekspor oke terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir ya jangan lupa share ke teman-teman kalian oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati